Untuk perempuan, takbiratul ikhram tetap tangannya renggang, jari-jarinya renggang, tetapi sikunya ini kanan-kiri merapat ke lambung agar lebih menjaga dalam menutup aurot. Kalau dibuka, aurotnya terbuka. Nanti banyak yang terlihat itu. Jadi harus dirapatkan seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, kenapa sholat subuh itu dua rakaan, padahal waktu cukup panjang? Kemudian yang kedua, apa keistimewaan sholat subuh dibandingkan sholat parutu lainnya? Karena sholat abdiahnya saja melebihi dunia dan seisinya. Mohon penjelasannya Ustaz, Assalamualaikum. Kenapa sholat subuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabi syrah li sadari wa yasirli amri wa ahlul ufdatan min lisani yafkaukau li amma abadu Bapak ibu hadirin jamaah, sholat maghrib, masjid al-hikmah, jami' al-hikmah yang dirahmati Allah. Kemarin kita telah membahas ketika kita sholat takbiratul ikhram dibarengi dengan niat, begitu takbir Allah itu sudah mulai niatnya dipasang, kalau duhur ya duhur, kalau asar ya asar, kalau maghrib ya maghrib. Yang selesainya adalah bar pada saat tangan kita, kita letakkan. Dan begitu meletakkan tangan adalah meletakkannya tangan kanan berada di atas tangan kiri, yaitu pergelangan tangan ketemu dengan pergelangan tangan. Jadi artinya seimbang punggung tangan kiri itu adalah merupakan letak dari saat atau meletakk dari lengan, lengan di sini diletakkan di situ. Kemudian setelah meletakkan pergelangan tangan di atas pergelangan tangan, dan telapak tangan ini memegang lengan yang kiri, telapak tangan kanan memegang lengan yang kiri, kemudian diletakkan tahtas soderi di bawah dada. Allah surrati di atas pusat, di bawah dada, di atas pusat, bukan pada dada, tidak disebutkan di bawah dada, di atas dada, atau pada dada akan tetapi di bawah dada, di atas pusat. Nah, setelah kita selesai meletakkan tangan kanan dan tangan kiri kita, tangan kanan di atas tangan kiri, dan tangan kanan yang berada di atas tangan kiri itu terletak di bawah dada dan di atas pusat, berikutnya, baru memulai doa istiftah, atau kita sering sebut dengan doa iftithah. Bismillahirrahmanirrahim, faslun fasal, ثumma yakra'u doa al-iftithah istiftahi, kemudian setelah meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat, kemudian selanjutnya mengucapkan atau membaca doa istiftah. Apa hukumnya membaca doa istiftah itu? Hukumnya adalah sunnah. Tetapi walaupun itu hukumnya sunnah, sejak dari zaman sahabat, zaman tabiin, sampai ulama-ulama kita, itu belum pernah ada ulama yang menganjurkan, meninggalkan doa istiftah, walaupun itu hukumnya sunnah. Tetapi tetap dibaca, sempurna membacanya. Wahua sunnatun, doa istiftah itu hukumnya adalah sunnah. Lalu gimana doa istiftah itu? Doa istiftah itu banyak sekali. Dalam riwayat-riwayat hadis itu banyak sekali. Kalau kita mengamalkan semuanya, itu kita kebingungan. Maka kita boleh mengamalkan salah satu diantara doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirozi menyebutkan, Dan yang lebih afdol menurut beliau, membaca doa istiftah itu adalah sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib karamallahu wajihah. Apa itu? Anak Nabi s.a.w. Bahwa Nabi s.a.w. Ketika melaksanakan sholat lima waktu, sholat maktubah, sholat yang diwajibkan oleh Allah, sholat lima waktu, dan ini juga berlaku pada sholat yang lain. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Kabbaro. Beliau Rasulullah itu bertakbir, takbirnya takbiratul ikhram. Diawali dengan takbiratul ikhram. Setelah selesai mengucapkan takbiratul ikhram dengan mengangkat kedua tangan. Kedua tangan ini diangkat, khotwal mangkibai, sejajar dengan dua bunda. Yang dimaksud sejajar dengan dua bunda adalah ibu jari ini, kata Imam Rafi'i, itu sejajar dengan telinga. Maka yang tepat adalah seperti ini, ketika takbiratul ikhram. Dan ini direnggangkan, tidak dicakarkan seperti ini, apalagi dirapatkan. Ini direnggangkan biasa. Tidak dirapatkan seperti ini juga tidak. Begini juga tidak. Tapi biasa saja. Rilek menghadap ke arah Qiblat. Jadi khotwal mangkibain, yang dimaksud khotwal mangkibain, dijelaskan oleh Imam Rafi'i, itu sejajar, ibu jari sejajar dengan kedua telinga, kanan maupun kiri. Setelah beliau bertakbir, takbiratul ikhram, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, tepatnya adalah pergelangan tangan bertemu dengan pergelangan tangan, pas kemudian tangan kanan, memegang tangan kiri. Memegang lengan-lengan kiri itu seperti orang yang hanyut di air, terus ada akar sebesar lengan, terus pegangan. Megangnya tentu kuat dia. Tidak hanya sekedar diletakkan gini saja, tapi betul-betul memegang. Seperti orang yang hanyut di sungai. Lalu terkena atau tersangkut di akar, maka dia pegang seperti itu. Maka ketika seperti ini, ini tidak memegang namanya itu. Tidak memegang. Nah, setelah selesai itu, baru kola mengucapkan seperti yang kita ucapkan. Hanya saja di sini, ini ininya, ini tidak diungkapkan di sini. Karena itu yang kita baca adalah merupakan salah satu dari ayat Al-Quran, surah Al-An'am, ayat 162, yang kita bacakan, kita rata-rata membacanya sampai di situ, kan? Menurut riwayat Ali, ini masih ada kelanjutannya lagi. Apa kelanjutannya? Allahumma antal maliku la ilaha ila anta, anta rabbi wa na'abduka zalam tu nafsi, fa'atarftu bidhanbi, fa'khfir li dunubi jami'ah, innahu la yakfiru dunuba illa anta, wahdini li ahsanil akhlaki, la yahdini li ahsaniha illa anta, wa srif ani sayi'aha, la yusarifu ani sayi'aha illa anta, labbaika wa sa'daika wal khairu kullhu fi yadika, wa syarru laisa ilaika, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika. Yang kita baca tidak sampai di situ. Yang riwayat Ali sampai di sini. Biasanya kita cuma sampai wa'ana minal muslimin. Lalu apakah boleh? Boleh. Hukumnya saja sunnah. Jadi boleh dilakukan. Wajah tu wajihya. Aku menghadapkan wajahku. Lilladzi fathor samawati wal ardo. Untuk pencipta langit dan bumi. Aku menghadapkan wajahku untuk pencipta langit dan bumi. Itu yang kita baca itu. Pada saat doa istrihtah itu. Inni wajah tu wajihya. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Lilladzi fathor samawati. Untuk pencipta langit dan pencipta. Bumi. Hanifan. Dalam keadaan memegang agama yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam. Musliman. Dalam keadaan muslim. Atau menyerahkan diri. Berserah diri. Kepada Allah. Wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Orang yang mensekutukan Allah. Inna sholati. Sesungguhnya sholatku. Wanusuki. Dan ibadahku. Wa mahyaya. Dan hidupku. Wa mamati. Dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Semuanya dipersembahkan. Untuk Tuhan pencipta alam ini. Tuhan pengatur alam ini. La syarikalahu yang tidak ada sekutu baginya. Wabidhalika umirtu. Dan karena itulah. Aku diperintahkan oleh Allah. Wa anaminal muslimin. Dan aku termasuk orang yang muslim. Dan aku termasuk orang yang berserah diri. Allahumma antal maliku. Ya Allah. Engkau adalah raja diraja. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Antarobbi. Engkau adalah Tuhanku. Wa anamduka. Dan aku adalah Tuhan. Dan aku adalah hambamu. Dalam tu nafsi. Aku mendolimi diriku. Wa tarobtu bidanbi. Dan aku mengakui. Dan aku tahu. Aku mengakui atas dosa-dosaku. Fakfirli. Karena itu ampuni dosaku. Zunubi. Dosaku jami'an semuanya. Fakfirli. Zunubi jami'an. Ampuni dosaku seluruhnya. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah. Ampuni dosaku. Dosaku seluruhnya. Jangan dosa tertentu saja. Tapi dosa seluruhnya. Baik yang besar maupun yang kecil. Kadang-kadang kita melakukan dosa besar. Cuman tidak terasa. Apalagi yang kecil. Yang besar saja kadang tidak terasa. Apalagi yang kecil. Makanya ketika mohon ampun kepada Allah. Fakfirli. Zunubi jami'an. Ampuni dosaku seluruhnya. Innahu layakfiru. Zunubi ilanta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu. Mengampuni dosa. Itu kecuali engkau. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Itu kecuali engkau. Inilah yang diambil oleh Abu Nawas itu. Ilahi lastu lil firdaw si'ahla. Wa ala akaw wa ala naril jahimi ilahi ya Allah. Lastu lil firdaw si'ahla. Aku ini bukanlah ahli surga. Abu Nawas merasa dirinya itu bukan ahli surga. Kenapa kok bukan ahli surga? Karena banyak dosa yang dimiliki. Wah tapi beliau menyampaikan. Wa ala akwa ala naril jahimi ilahi ya Allah. Aku bukan ahli surga. Tapi aku tidak kuat kalau masuk ke dalam neraka. Kira-kira bagaimana itu? Dia mengaku di hadapan Allah. Ya Allah aku bukan ahli surga. Artinya tidak pantas aku masuk ke surga. Tapi aku tidak kuat kalau masuk ke neraka. Kan pilihan cuma dua. Satu surga satu neraka. Nah dimasukkan surga dia ada pantas. Dimasukkan neraka tidak kuat. Nah kira-kira bagaimana yang seperti itu? Kalau kita yang punya hati kira-kira bagaimana? Ini pantasnya masuk neraka. Tapi dia tidak kuat. Dimasukkan surga tidak pantas. Lalu beliau mulai memasukkan intinya. Karena itu beri aku ampunan. Fahab li taubatan. Waukfir durubi dan ampuni dosa-dosaku. Beri aku taubat dan ampuni dosa-dosaku. Tidak pantasnya masuk surga karena banyak dosa. Tidak kuat masuk ke dalam neraka. Karena neraka itu panas. Oleh karena itu supaya tidak dimasuk ke dalam neraka. Pantas masuk surga. Beri aku taubat dan ampuni dosa-dosaku. Itu pintarnya Abu Nawal itu seperti itu. Yang sering kalau di pondok saya dulu. Itu habis sholat. Setiap kali sholat. Itulah yang dibaca sebelum komad. Antara azan dan ikomad. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau. Wahai Allah. Wahdini dan tunjuki aku. Li ahsanil akhlaki. Pada akhlak yang paling bagus. Tunjuki aku. Agar aku punya akhlak yang paling bagus. Layah dini li ahsanihah. Illa anta. Tidak ada yang bisa menunjui. Tidak ada yang bisa menuntun. Pada akhlak yang paling bagus. Kecuali engkau. Wasrif. Anni sayyi'aha. Dan palingkan aku ya Allah. Dari akhlak yang buruk. La yasrifu'ani sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang buruk. Kecuali engkau. La baika. Wasa daika. Aku memenuhi panggilanmu. Dengan gembira. Wal khairu. Kulluhu fi yadika. Dan kebaikan semuanya ada di tanganmu. Ketika kita memahami kebaikan semuanya ada di tanganmu. Itu jangan memahami Allah itu punya tangan seperti kita. Kalau kita memahami Allah punya tangan seperti kita ini. Berarti kita telah mujashimah. Kita telah mengatakan Allah itu sama dengan makhluk punya jisim. Punya badan. Kalau Allah punya badan. Kalau Allah punya jisim. Kalau Allah punya materi. Berarti Allah perlu tempat. Semua yang ada. Semua yang berbentuk benda. Apakah mati maupun hidup benda itu. Itu pasti perlu tempat. Air ini aja perlu tempat ini. Air ini perlu tempat. Kalau gak ada tempat. Ini melebar kemana-mana. Ini air perlu tempat. Allah tidak butuh pada tempat. Karena Allah itu in materi. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mukho la fatulil. Hawa tisi laisa. Kamis lihi syaiun. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai. Allah menyamai Allah. Oleh karena itu. Ulama kalam menyimpulkan. Dari pendapat-pendapat para ahli kalam tentang tawhid itu. Yang pertama. Meyakini bahwasannya. Menggambarkan Allah di dalam pikiran. Di dalam hatinya. Wallahu bikhila fi. Allah tidak seperti itu. Ketika kita membayangkan Allah seperti apa. Allah itu tidak seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya Allah tidak boleh kita bayang-bayangkan. Bentuknya gak boleh. Haram hukumnya. Mengayal. Membayang-bayangkan bentuk Allah. Hukumnya haram. Karena Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu yang pertama. Meyakini bahwasannya apapun yang ada di benak. Orang yang membayangkan Allah. Allah tidak seperti itu. Ketika orang itu membayangkan Allah punya tangan. Tangannya kanan semua. Mumpama-mumpama kayak gitu. Allah tidak seperti itu. Ada yang katakan Allah itu punya rambut. Rambutnya keriting. Keribu. Mumpama-mumpama kayak gitu. Tidak seperti itu. Allah itu tinggi 60 meter. Sama dengan Nabi Adam. Tidak seperti itu. Apa yang digambarkan di akal mereka. Apa yang digambarkan di pikiran mereka. Allah itu tidak seperti itu. Lalu gimana? Kita memahaminya. Kita gak usah berpikir bagaimana bentuk Allah. Cukup kita meyakini bahwasannya Allah itu ada. Loh kenapakah Allah itu ada? Karena dunia seisinya ada. Kalau dunia seisinya ada. Berarti ada yang menciptakan. Ini saja tempat kitab ini. Ini pasti ada yang membuat. Bapak ibu yakin gak ini gak ada yang buat. Pasti ada yang membuat ini. Apalagi kita dunia seisinya ini. Pasti juga ada yang membuat. Kalau ini yang membuat bukan Allah. Ini yang membuat tukang biasanya yang seperti ini. Tapi kalau dunia seisinya gunung laut. Apa tukang yang membuat? Kumpulkan tukang dari Sabang sampai Merauke untuk bikin laut. Gak akan mampu mereka. Allah sebentar aja. Iza arada syai'an ayyaku lalahukun fayyakun. Dengan berangsur-angsur jadi. Ketika Allah mau menjadikan sesuatu. Jadi gak perlu. Gak butuh pada tukang. Gak butuh pada insinyur. Gak butuh. Gak butuh pada perencana. Gak butuh. Allah itu maha merencanakan. Jadi kita gak usah membayang-bayangkan. Bagaimana tangan Allah. Karena disini disampaikan. Keburukan itu. Kebaikan itu semuanya berada di tanganmu. Jangan membayangkan tangan Allah seperti tangan manusia. Artinya keburukan. Bukan keburukan. Kebaikan seluruhnya adalah. Milih Allah. Dari Allah kebaikan itu. Kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau keburukan bukan dari Allah. Dan keburukan itu tidak kembali kepadamu. Kebaikan kembali kepada Allah. Allahumma antasalam. Wa minkasalam. Wa ilaika ya'udus salam. Jadi salam itu adalah Allah. Yang maha salam itu adalah Allah. Allahumma antasalam. Wa minkasalam. Dan salam itu adalah dari. Dari Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Dan salam itu kembali kepada Allah. Artinya salam itu adalah milik Allah. Keselamatan itu adalah milik Allah. Kita hanya diberi oleh Allah keselamatan. Kalau tidak diberi keselamatan oleh Allah. Kita tidak selamat. Wah hampir ketumbur mobil kurang satu senti. Kurang satu senti. Masih selamat dia. Kurang satu senti. Berarti tidak kena itu kurang satu senti. Kena peluru. Pek. Tembak. Meleset. Satu senti. Satu senti. Jangan setengah mili saja. Kalau setengah mili. Tidak kena juga itu. Namanya juga tidak tepat itu. Allah yang menyelamatkan. Wasarulaysa ilaika. Dan keburkan bukan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'ala ita. Maha suci engkau dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku mohon ampun kepadamu. Dan aku bertaubat kepadamu. Inilah doa istiftah. Doa iftithah. Yang kita baca sehari-hari itu lengkapnya. Seperti ini. Cuma kalau ngapal masih lama lagi. Kita hapalnya sampai. Wa'ana minal muslimin. Ya itu saja juga. Tidak apa-apa. Inni wajah tu wajihia liladhi fator samawati wal ardo hanifah muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Inilah riwayat-riwayat. Salah satu diantaranya ini yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Talib. Ada yang meriwayatkan yang lain. Kamar wi'ali bin Abi Talib karam al-wajah. Seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib karam al-wajah. Ana nabi sallallahu alaihi wa sallam. Karena yakunu dalika. Bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan seperti itu. Setelah takbiratul ikhram. Dan setelah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Dan meletakkannya di bawah dada di atas pusar. Lalu mengucapkan seperti itu. Waira anna fi hadisi Ali bin Abi Talib. Hanya saja. Hadis pada Ali bin Abi Talib karallahu al-wajah. Itu ada yang berbunyi wa ana awwalul muslimin. Tadi kan wa ana minal muslimin. Ini yang ada di dalam surah al-an'am. Dan di dalam hadis Ali bin Abi Talib ada wa ana awwalul muslimin. Jadi boleh wa ana minal muslimin. Boleh wa ana awwalul muslimin. Fa'inan nabi sallallahu alaihi wa sallam karena awwalul muslimin. Karena nabi sallallahu alaihi wa sallam itu adalah orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Wa wairuhu layakulu ilamadha karna hudan. Dan yang lain tidak ada yang mengatakan. Menyebutkan doa istitahwa ana awwalul muslimin. Yang lain riwayat-riwayat yang lain dari perawi-perawi yang lain. Itu seperti yang telah disebutkan tadi. Yaitu inni wajah tu wajihia liladhi fatar samawati wal arda hanifam muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allahumma antal maliku la ilahi la anta antarabi. Wa ana abduka zalam tu nafsi fa'taraktu bidhambi faghfirli dunu bi jami'ah. Dan seterusnya. Itu para perawi meriwayatkan seperti itu. Kecuali Sayyidina Ali ada meriwayatkan wa ana awwalul muslimin. Amin. Nah. Kita teruskan maghribnya. Adanya kan agak lambat. Kita teruskan dikit lagi. Setelah selesai doa istitah. Setelah selesai doa iftihah. Apa yang harus kita lakukan? Fasrin fasal thumma ya ta'awwadu. Kemudian berta'awud. Berta'awud itu adalah mohon perlindungan kepada Allah. Berta'awud. Mohon perlindungan. Gimana? Fayaqulu. Berta'awudnya mengucapkan. Audzubillahiminasyaitonirrojim. Jadi setelah selesai. Membaca doa istitah. Yang kita lakukan adalah ta'awud. Audzubillahiminasyaitonirrojim. Lima ruya Abu Sayyid Al-Hudri. Berdasarkan riwayat dari Abu Sayyid Al-Hudri. Radhiallahu'an. Anand Nabi SAW. Karena yakuludalika bahwa Nabi SAW mengucapkan seperti itu. Menurut riwayat Abu Sayyid Al-Hudri. Nabi itu setelah takbiratul ikhram. Kemudian meletakkan tangannya di bawah. Dadanya di atas pusarnya. Setelah itu baca doa iftihah. Selesai doa iftihah. Rasulullah itu berta'awud. Audzubillahiminasyaitonirrojim. Kolafil'um. Disebutkan di dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu adalah kitabnya Imam Syafi'i. Jadi ini adalah induk dari fikih. Maka disebut dengan kitab Al-Um. Karena Ibnu Umar radhiallahu'anhu bahwa Ibnu Umar radhiallahu'an yata'awadu finafsihi. Ibnu Umar anaknya Umar bin Khotab merupakan salah satu sahabat. Dan ini pernah belajar langsung kepada Rasulullah. Ibnu Umar itu ketika dia berta'awud. Itu ta'awudnya dalam hati. Tidak diucapkan lewat lisan. Tapi di dalam hati. Jadi kelihatannya berhenti sebentar. Langsung Bismillahirrohmanirrohim. Itu baca itu. Itu baca dalam hati. Dalam hati membaca Bismillahirrohmanirrohim. Tapi enggak diucapkan di mulut. Tapi diucapkan di dalam hati. Sementara itu Abu Hurairah mengucapkan a'udzubillahimina syaitanirrohim. Itu di mulut. Jahar. Jelas. Kedengaran. Oleh dirinya sendiri. Ada beda ini. Ibnu Umar membacanya sir dalam hati. Abu Hurairah membacanya itu jelas. Di mulut. Lalu ditanya mana yang harus kita ikuti. Di antara keduanya itu. Beliau menyampaikan. Abu Ishak menyampaikan. Ayuhuma fa'ala jazah. Dua ini. Mau sir juga boleh. Mau jahar juga boleh. Mau dibaca dalam hati boleh. Mau diucapkan. Lewat lisan. Lewat mulut juga boleh. Jadi kedua-duanya boleh dilakukan. Kau la Abu Ali At-Tabari. Menurut Abu Ali At-Tabari. Jadi Abu Ali At-Tabari menyampaikan. Al-mustahabu ayya sirrabihi. Disunnahkan. Dianjurkan. Mengucapkan ta'ud. A'udzubillahimina syaitanirrohim. Itu sir. Dalam hati. Diucapkannya dalam hati. Itu nasihat dari Abu Ali At-Tabari. Kenapa kau diucapkan sir. Lianna hu laisa bikiro atin. Karena ta'ud itu. Bukan termasuk surah fatihah. Tetapi ketika kita mau membaca Al-Quran. Diperintahkan untuk berta'ud. Wa'idha karo'tumul qur'ana fasta'id billahi minas syaitanirrohim. Kalau kalian membaca Al-Quran. Maka berta'udlah. Minta perlindungan kepada Allah. Dari syaitan yang terkutuk. Jadi. A'udzubillahimina syaitanirrohim. Itu tidak termasuk dari surah Al-Fatihah. Tetapi. Kita diperintahkan. Setiap membaca Al-Quran. Itu untuk berta'ud. Berlindung kepada Allah. Dari gangguan syaitan. Maka utamanya itu adalah sebelum bismillah. A'udzubillahimina syaitanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Itu baru membaca ayat. Nah. Inilah kenapa disunahkan kata Abu Ali atau Bari. Ta'ud itu sebaiknya itu sir saja. Karena tidak termasuk surah Al-Fatihah. Wala'ilma alat tibai. Beliau menyampaikan juga. Dan juga tidak ada dalil yang mengatakan harus mengikut Al-Fatihah. Maksudnya begini. Kalau bismillah dipaca keras. Pada saat kita sholat membaca keras. Yaitu maghrib, isya, subuh. Maka bismillah juga dipaca keras. Karena Alhamdulillah dibaca keras oleh imam. Tapi ketika sholat duhur, imam jangan baca keras. Karena Rasulullah ajarkan duhur asar. Itu bacaannya adalah sir. Bacaannya di dalam hati masing-masing. Artinya bacaannya hanya terdengar oleh diri masing-masing. Jangan dikencangkan. Nanti sholat duhur langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang. Orang pada datang nanti itu. Dan kata Umar bin Khotob. Kalau ada orang siang hari. Bukan sholat jumat tapi sholat duhur. Membacanya dengan keras. Orang dengar kanan kirinya. Beliau sampaikan. Lempari dengan kotoran unta. Sampai begitu dia. Cengkelnya Umar bin Khotob itu. Karena apa? Tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan kalau duhur asar. Bacanya cukup dirinya sendiri yang dengar. Orang lain tidak perlu dengar. Nah. Ketika membaca. Alhamdulillahirrabbillalamin. Arrohmanirrahim. Maka Bismillahirrahim juga dikencangkan. Seperti membaca itu. Tetapi untuk ta'awud. A'udzubillahiminasyaitanirrahim itu tidak perlu dikencangkan. Seperti Bismillah. Alhamdulillah. Arrohmanirrahim. Dan seterusnya. Kenapa? Itu tadi. Karena dia tidak termasuk surah Al-Fatihah. Wa yustahabu dhalika firra'atil ula. Dan. Abu Eshak menyampaikan. Membaca ta'awud itu disunahkan. Atau dianjurkan. Itu pada rekaat yang pertama saja. Itu pada. Awal-awalnya ini yang disampaikan oleh Abu Eshak. Disebutkan di dalam kitab Al-Um. Mengucapkan ta'awud. A'udzubillahiminasyaitanirrahim. Itu di rekaat pertama. Wa qatki la'in. Ka'lahu fikullirrahatin. Fahasanun. Tetapi beliau menyampaikan. Imam Syafi'i menyampaikan. Kalau seandainya di ucapkan. Di setiap rekaat. Ta'awud itu. A'udzubillah. Maka itu bagus. Disunahkan di rekaat pertama. Dianjurkan di rekaat pertama. Andaikan setiap rekaat itu. Mengubaca. A'udzubillahiminasyaitanirrahim. Fahasanun. Beliau menyampaikan itu. Maka itu bagus. Barangkali sampai situasnya dulu. Nanti diteruskan. Habis waktunya untuk tanya jawab. Dipersilahkan. Tolong dibaca. Izin. Apakah wanita waktu takbiratul ikhram. Jari tetap renggang. Apakah wanita pada saat takbiratul ikhram. Jari tetap renggang. Jari tetap renggang. Tetapi jangan diangkat sikunya. Sikunya tetap mendekati kepada perutnya. Sikunya tetap mendekati kepada perutnya. Jangan seperti ini. Khawatir nanti ini. Baunya kenceng. Jadi nyebar ke kanan kiri. Tapi bukan itu maksudnya. Ketika ini diangkat seperti ini. Itu sama dengan membuka aurot. Maka untuk perempuan. Siku ini. Sebaiknya dirapatkan ke perut. Karena dengan begitu. Lebih menutup aurot. Karenanya kalau perempuan. Ini tidak bisa naik ke atas. Tidak bisa naik ke atas. Seperti laki-laki tidak bisa seperti ini. Tetapi. Ini sikunya ini. Kanan kiri. Tetap merapat ke perut. Kelambung. Merapat ke lambung. Jadi seperti ini. Merapat ke lambung. Tetap ini direnggangkan. Tapi tidak boleh sangat renggang. Apalagi muftaris. Terus nyengkram. Tidak boleh. Tidak seperti ini. Tetapi tetap renggang biasa. Ini kan normalnya kan seperti ini kan. Kalau kayak gini kan perlu tenaga yang seperti ini. Tapi kalau misalnya tenaganya dilepaskan seperti ini. Yang seperti itu maksudnya. Yang normal. Yang biasa. Jangan menyulitkan diri sendiri. Sama dengan ketika bersedekap. Kalau sebegini kan agak repot sebetulnya. Agak repot seperti ini. Apalagi seperti ini. Agak repot. Tapi kalau begini enak. Karena memang posisinya seperti itu. Secara logika saja. Ya. Mereka itu tidak mau. Melakukan sesuatu berdasarkan logika. Tapi logikanya disini adalah logika dalil. Maka secara rasional. Rasional. Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh para perawi. Itu memang seperti ini. Memang sudah tepat dan nyaman. Daripada seperti ini. Tidak nyaman seperti ini. Tidak nyaman seperti ini. Seperti habis masuk dalam kulkas besar. Kedinginannya. Jadi tidak nyaman seperti itu. Jadi. Untuk perempuan. Takbiratul ikhram. Tetap tangannya renggang. Jari-jarinya renggang. Tetapi sikunya ini. Kanan-kiri. Merapat ke lambung. Agar lebih menjaga. Dalam menutup aurat. Kalau dibuka. Auratnya terbuka. Nanti. Banyak yang. Apa. Yang terlihat itu. Jadi. Harus dirapatkan seperti ini. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya. Kenapa. Shalat subuh itu. Dua rakaan. Padahal. Waktu cukup panjang. Kemudian yang kedua. Apa. Keistimewaan. Shalat subuh. Dibandingkan. Shalat warahmatullahi wabarakatuh. Karena. Shalat apriyahnya saja. Melebihi dunia. Dan sisinya. Mohon penjelasan. Jika Ustadz. Assalamualaikum. Yang ini. Kenapa. Shalat subuh. Dua rakaat. Ini adalah. Kot'i. Kot'i itu artinya. Keputusan. Yang tidak bisa. Diganggu gugat. Itu adalah. Aturan Allah. Yang tidak bisa. Diganggu gugat. Karena. Malaikat Jibril. Ketika. Mencontohkan. Shalat subuh. Seperti itu. Kepada Rasulullah. Maka Rasulullah. Tidak mau nambah-nambahi. Ah. Subuh kan seger. Empat rakaat. Subuhnya empat rakaat. Tidak boleh. Seperti itu. Karena Rasulullah. Dua kali. Shalat subuh. Itu dua rakaat. Pertama. Rasulullah. Shalat subuh. Itu. Pas. Mega. Atau. Pas. Fajar. Sodik. Keluar. Fajar. Kadib. Itu. Belum masuk subuh. Itu adalah. Imzak. Fajar. Sodik. Itu adalah. Pas masuk subuh. Jadi pas. Fajar. Sodik itu. Itulah. Pertama. Malaikat Jibril. Mengimami. Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian. Pada. Shalat subuh. Kedua kalinya. Rasulullah. Itu. Shalat. Diimami. Oleh. Malaikat Jibril. Itu. Pas. Matahari. Terbit. Artinya. Selesai shalat. Matahari. Langsung. Terbit. Ini menunjukkan bahwasannya awal waktu shalat subuh adalah mulai fajar sodik. Habisnya adalah pas matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit. Maka waktu subuh sudah habis. Tetapi. Men adroka rok atan min shalat disubahi fakot adroka shalat. Siapa orang yang mendapat satu rekaat di shalat subuh. Begitu rekaat pertama selesai. Tegak mau rekaat kedua matahari terbit. Maka teruskan shalat sampai selesai. Orang itu telah melakukan shalat subuh secara sempurna. Ini pembahasannya sebelumnya ini. Sebelumnya disini. Karena ini pembahasannya tentang bagaimana cara shalat. Ini yang ini tadi pembahasan di awal-awal. Ini sudah loncat terlalu jauh. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi. Itu adalah ketentuan. Tidak bisa ditanya seperti. Kenapa kok laki-laki gak datang bulan. Umpaknya kayak gitu. Ya memang ditentukan oleh Allah seperti itu. Kenapa perempuan kok datang bulannya. Kok gak seperti laki-laki. Tidak datang bulan. Jadi kalau puasa bisa penuh. Itu adalah ketentuan dari Allah. Kalau kita menyeberang dari ketentuan Allah. Berarti kita telah murtad. Karena apa? Karena kita tidak mengakui. Apa yang Allah tentukan kepada kita. Jadi shalat subuh kenapa seperti itu? Ini adalah ketetapan Rasulullah SAW. Tidak bisa ditanya kenapa. Kemudian. Apa keutamaan shalat subuh? Ini. Ini mustinya diungkap pada acara Isra. Mi'rat itu kan. Wa ammas shalatul fajri. Ada pun shalat subuh. Fa inna ha fa ma min mu'min yusul lihadil fajri. Siapa orang mu'min melakukan shalat subuh ini? Arba ina yauman bil jamaati selama empat puluh hari. Dengan berjamaah. Illa aktau baro ataini. Kecuali Allah akan berikan dua kebebasan. Baro atun minan narwa. Baro atun minan nifak. Bebas dari abin neraka. Dan bebas dari sifat munafik. Jadi artinya orang yang shalat empat puluh. Shalat subuh empat puluh hari. Empat puluh hari berjamaah. Itu pahalanya sama dengan mirip dengan shalat arba'in. Empat puluh waktu di masjid Nabawi. Sama-sama bebas dari api neraka. Bebas dari sifat munafik. Oleh karena itu. Dua rekaatnya saja. Dua rekaat shalat subuh itu. Maksudnya shalat sunahnya. Kobliyah subuh itu. Itu lebih bagus dari dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Dan ini banyak diungkap di dalam kitab namanya Arruh Ibn Qayyim. Orang-orang yang sudah meninggal. Orang-orang itu mengaku diri. Dia tahu tapi tidak bisa beramal. Kita dianggap oleh mereka. Bisa beramal tapi tidak tahu amal itu. Kita beramal tapi kita tidak bisa merasakan amal itu. Kita bisa shalat subuh tapi kita tidak bisa merasakan nikmatnya shalat subuh itu. Mereka yang sudah meninggal itu. Mereka tahu nikmatnya shalat subuh. Tahu nikmatnya shalat kobliyah subuh. Tahu nikmatnya shalat. Tetapi mereka tidak bisa shalat lagi. Maka kalau ada bapak ibu yang shalat di kuburan. Itu membuat mereka cemburu dan berandai-andai. Karena mereka pengen sekali shalat. Sementara berapa banyak orang yang masih hidup. Shalat saja susah. Mereka yang sudah meninggal itu pengen shalat. Walaupun cuma dua rekaat. Dia mengatakan dua rekaat kalau bisa aku melakukan itu lebih aku sukai daripada ini, daripada ini, daripada ini, daripada ini. Jadi begitu. Itu disebutkan di dalam kitab arruh seperti itu. Jadi shalat subuh fadilahnya akan membebaskan kita dari api neraka. Kemudian dua rekaat sunnah kobliyah subuh itu lebih bagus dari dunia dan seisinya. Ini karena shalat subuh ulama menyebutkan itu termasuk dari as-salawatul wustaw. Shalat al-wustaw. Hafidhu ala shalawati wa shalatil wustaw. Jagalah shalat lima waktu dan shalat ustaw. Walaupun ada yang mengatakan shalat ustaw itu shalatnya waktunya adalah asar. Tapi ulama yang lain ada yang mengatakan shalat ustaw itu adalah shalat subuh. Karena shalat subuh ini banyak terlalai karena tidur. Sementara shalat yang lain tidak diawali dengan tidur. Shalat yang diawali dengan tidur cuma satu. Shalat subuh. Jarang orang shalat subuh sebelumnya tidak tidur. Di sini ada shalat subuh tidak tidur. Tidur dulu kan? Jarang shalat subuh tidak diawali dengan tidur. Rata-rata kita tidur dulu setelah itu bangun baru shalat subuh. Maka ini sering tertinggal. Oleh karena itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran hafidhu ala shalawati wa shalatul ustaw. Berikutnya. Assalamu'alaikum, izin tanya Ustaz. Ada jamaah ketika melaksanakan shalat, kakinya dileparkan atau mengangkang. Dan disentuhkan ke kaki jamaah di sebelahnya. Adakah dalilnya? Shalat ngangkang itu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah shalat tegak biasa. Diperkirakan lebarnya itu adalah selebar kakinya. Nanti ada pembahasannya bagaimana ketika berdiri melakukan shalat di situ. Bagaimana posisi kakinya. Lalu yang dimasuk dengan merapatkan barisan itu seperti apa? Apakah kakinya harus ngangkang, lebar, kanan, kiri? Orang yang di sebelah kanannya menginjak kaki sebelah kirinya. Apa seperti itu? Tidak seperti itu nanti. Kenapa? Karena yang dicontohkan pada masa sahabat adalah Rapatnya itu adalah Mata kaki bertemu dengan mata kaki. Kemudian Bahu bertemu dengan bahu. Kira-kira bisa enggak kakinya melebar gitu. Kalau bahu ketemu bahu. Mata kaki ketemu mata kaki. Kira-kira bisa enggak lebar tuh. Kakinya melebar. Enggak akan ketemu. Kakinya melebar kakinya saja yang ketemu. Bahu enggak ketemu. Mumpamnya gini. Saya contohkan. Mumpamnya tegak seperti ini. Sini. Mumpamnya kayak gini. Apa tegak Pak? Nah kakinya di sini. Ketemu enggak bahu nih? Enggak ketemu. Tapi kalau mata kaki ketemu mata kaki. Ini ketemu. Oleh karena itu kaki tidak panjang. Kaki tidak melebar. Karena aturannya adalah mata kaki ini ketemu dengan mata kaki. Dan bahu ketemu dengan bahu. Tapi kalau kayak gini. Coba lebar Pak. Ketemu enggak ini? Enggak ketemu yang seperti itu sebetulnya. Menyalai hadis. Di dalam kitab Al-Muhajab sini. Jadi Bapak jangan ikut-ikutan lah. Seperti itu. Masa seperti orang kuda-kuda mau besilat saja. Kakinya melebar seperti itu. Jadi itu tidak ada dalilnya yang seperti itu. Assalamualaikum. Mau tanya. Masalah baca Al-Quran di makam. Pada saat ziarah kubur. Misalkan membacakan surat taubah untuk kedua orang tua. Pertanyaannya. Bolehkah baca Al-Quran di makam? Karena pernah ada yang menegur. Kenapa tidak baca di makam saja? Jawabannya adalah boleh. Boleh enggak membaca Al-Quran di makam? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh membaca Al-Quran satu di WC. Yang kedua di tempat sampah. Jadi di tempat yang kotor. Yang di dalamnya banyak najis di WC. Atau di tempat sampah. Itu yang tidak boleh karena di dalamnya ada najis. Di situ ada najis. Andekan tidak ada najis tetap boleh. Yang menyebabkan enggak boleh adalah najis. Lalu bagaimana membaca Al-Quran di kuburan? Orang-orang Madinah pada saat itu. Pada zaman Tami'in. Orang-orang Madinah. Kalau ada orang yang meninggal. Ini lagi-lagi kembali kepada Kitab Arru. Halaman 11. Orang-orang Madinah ketika ada keluarganya sahabatnya meninggal. Itu bergiliran membaca Al-Quran di makamnya. Bergiliran membaca Al-Quran. Bukan apa bareng enggak. Bergiliran. Jadi setiap kali, setiap hari itu ada membaca Al-Quran. Jadi itu pernah dilakukan oleh para tabi'in. Dan inilah yang dipegang oleh Imam Malik. Imam Malik itu lebih mengutamakan amalu ahlil Madinah. Amal orang-orang Madinah. Karena di Madinah di situ Rasulullah lama tinggalnya. Sampai akhir hayatnya Rasulullah tinggal di Madinah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu. Itu turun temurun kepada sahabatnya. Kepada muridnya sahabat. Kepada murid-muridnya sahabat. Dan seterusnya. Inilah yang dipegang oleh Imam Malik. Amalu ahlil Madinah. Amal ahli Madinah. Di antaranya adalah itu tadi. Kalau ada orang meninggal di Madinah itu. Itu ada apa khobarnya. Seperti itu. Iza ma tal mayitu. Apabila ada mayat meninggal. Ya mayat meninggal. Namanya mayat yang meninggal. Maksudnya apabila ada orang meninggal. Itu bunyi iza ma tal mayitu. Apabila ada mayat telah meninggal. Jadi ketika ada orang meninggal. Itu penduduk Madinah. Yang kenal disitu. Yang dekat disitu. Mereka bergiliran membaca Al-Quran. Lalu ada enggak pahalanya. Kalau diniatkan kepada seseorang. Ada pahalanya. Nyampe pahalanya. Itu jelas disebutkan di dalam kitab. Ruh. Dan juga disebutkan di dalam. Tafsir Ibnu Qasir. Itu bab Surah Yasin. Jadi mukodimah Surah Yasin. Itu dijelaskan. Ketika orang membaca Yasin. Dan ditujukan kepada orang yang meninggal. Maka itu akan meringankan siksa. Kuburnya ada itu di dalam Tafsir Yasin. Ibnu Qasir. Tapi belakangan ini. Ada yang dibuang itu. Langsung masuk ke Tafsir Yasin. Mukodimahnya dibuang. Karena disitu padahal ada hadis-hadisnya. Disamping Tafsir Yasin Ibnu Qasir. Ada juga disebutkan di dalam. Tafsir Baidawi. Di dalam Tafsir Baidawi. Mirip-mirip. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Qasir. Ibnu Qasir ini termasuk. Jenjang muridnya dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini biasanya adalah idolanya orang Wahabi. Sebelum Ibnu Taimiyah bertaubat. Akhirnya Ibnu Taimiyah masuk ke dalam dunia Tasawuf juga akhirnya. Tapi itu tidak diingini oleh mereka-mereka itu. Jadi boleh bu membaca Al-Quran di kuburan. Dengan syarat tempatnya suci. Jangan tempatnya kotor. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah sah wanita nikah tanpa wali misaf? Padahal wali misafnya ada. Menurut Bungi Islam. Iya. La nikah haliman waliyalah. La nikah haliman la waliyalah. Tidak sah nikah seseorang kecuali dia punya wali. Kalau walinya sudah tidak ada itu adalah wali hakim. Maka kita penganut dari Imam Syafi'i ketika wanita mau nikah harus ada walinya. Siapa walinya? Bapak kandungnya. Kalau tidak ada bapak kandungnya, kakeknya. Tidak ada kakeknya, pamannya. Paman dari bapak bukan dari ibu. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya. Jadi begitu ada urut-urutannya itu. Itu dipampangkan di kantor KUA. Saya tidak apal karena saya bukan penghulu. Nah itu ada di urut-urutan itu. Jadi artinya wanita tidak sah menurut matahab syafi'i menikah tanpa adanya wali. Harus ada wali. Wali itu adalah orang yang berhak untuk menikahkannya. Dan dia itu pertama adalah bapaknya, kemudian kakeknya. Bapaknya tidak ada, kakeknya. Kakeknya tidak ada, baru pamannya. Pamannya tidak ada, baru saudara laki-lakinya. Begitu seterusnya. Jadi perempuan menurut matahab syafi'i tidak sah nikah kalau tidak punya wali. Dan kita di sini, di Indonesia ini, di Jambi ini khususnya. Ini mengikut matahab syafi'i. Di KUA itu mengikuti matahab syafi'i. Maka ketika tidak punya wali, penghulu tidak mau menikahkannya. Kalau tidak punya wali. Lalu ada yang mencoba-coba mengakali. Itu saudara laki-lakiku. Itu nanti harus carikan bukti. Apa buktinya kalau sebagai saudara laki-laki. Jadi yang seperti itu, yang dianud di KUA-KUA di tempat kita ini. Matahabnya matahab syafi'i. Karena matahab syafi'i, maka menikah harus pakai wali. Barangkali itu saja dulu. Masih ada? Saya pernah lihat orang itu, sholatnya tangan itu agak belakang ini. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ada orang sholat Allahu Akbar seperti ini. Ada yang seperti itu. Apakah itu ada landasannya? Ada. Ada landasannya. Dan di sini sudah masuk pada dunia Torekot. Ini masuk dunia Torekot. Kenapa? Yang dipegang itu adalah jantung atau hati. Jantung itu adanya di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Bukan sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Jadi ketika ada orang yang Allahu Akbar itu kekini. Ini berarti mengikuti Torekot. Dan di situ ada hadisnya juga. Ada hadisnya, cuman saya enggak apal itu hadisnya. Hadisnya saya tidak apal. Karena panjang hadisnya itu. Yang jelas di dalam kitab Tanwirul Gulub. Itu juga disebutkan ketika kita sholat. Itu tangannya agak sebelah ke arah kiri. Tapi pada bagian jantung. Pada bagian hati. Karena hati inilah yang akan menggerakkan apa-apa yang kita lakukan. Kalau hatinya bagus, maka baguslah seluruhnya. Kalau hatinya buruk, maka buruklah seluruh kelakuan manusia itu. Iza soluhat, soluhat sairu amalihi. Wa iza fasadat, fasadat sairu amalihi. Ala wa yal kolbu. Apa itu yang menyebabkan baik dan buruk itu? Itu adalah kolbu. Dan itu letaknya ada di sini. Kolbu yang dimaksud itu. Ini adalah kolbu dohirnya. Tapi kalau kolbu batinya tidak tahu di mana letaknya. Karena hati itu bukan hati yang berwarna coklat itu. Bukan. Itu fisiknya. Tapi sesungguhnya bukan itu. Coba kita merasa. Hati kan bisa merasakan. Nah, coba kita merasa. Kalau kita merasa itu di mana rasanya? Kita rasa-rasakan. Kan pindah-pindah itu tempatnya itu. Jadi kita tidak bisa menentukan hati itu ada di sini. Tidak bisa. Tapi kalau zohirnya, fisiknya, hati itu adalah ada di sebelah sini. Jantung ada di sebelah sini. Barangkali itu saja dulu. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala 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 sayyidina Muhammad wa salim. Wa radiyallahu ta'ala anzadatina rasulillahi jumain. Allahumma gfirlana dunubana. Wali walidaina warahmumma kamar bayana sigara. Allahumma nawirkulubana binuri hidayatika kamana wartal arda binuri samsika wa kamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabihin. Wahidun ka hibdil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wabarakatuh mizmayit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh